Halo semuanya apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Sudah maaf belum? Oke kali ini bersama Mr. Andre lagi nih. Kita akan melanjutkan cerita Tang Wulin ya. Kali ini Tang Wulin akan bertemu dengan adik angkatnya yang lama hilang, bernama Naer yang ternyata menyukai Tang Wulin. Siapakah yang akan dipilih oleh Wulin di antara Naer atau Gu Yue? Dan ini kisahnya. Setelah serangkaian tawar, menawar dan tawar, menawar, Tang Wulin akhirnya membayar 280 ribu poin kontribusi dengan rasa sakit. Hanya saat itulah Mesya buatannya dianggap lengkap. Dia akan dapat mengambil Mesya ini dalam waktu 2 bulan. Di sisi lain, kelas operasi Mesya Akademi juga telah dimulai pada saat ini. Aku akan mendaftarkan diri di sore hari. Su Xiaoyan mengangkat tangannya tanpa sedikitpun keraguan. Dia menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam kelas Mesya sore dan benar, benar tertarik pada kelas menilai dari bagaimana matanya bersinar. Dengan itu, sekarang ada 3 orang dari kelompok kecil Tang Wulin yang telah memilih untuk belajar tentang cara mengoperasikan Mesya. Ini termasuk Tang Wulin, Su Xiaoyan, dan Su Lizi. Gu Yue, Ye Xinglan, dan Si E. Si E. tidak mendaftar. Gu Yue masih sibuk seperti biasanya. Dia menghabiskan setiap sore menuju ke pagoda roh untuk belajar ketika dia diduduki. Pada saat dia kembali untuk makan malam, dia biasanya akan membawa beberapa hidangan lezat. Si E. Si E. dan yang lainnya melihat makanan juga. Namun, mereka belum pernah mencicipi makanan sebelumnya. Gu Yue tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun ketika dia kembali dengan makanan juga. Dia hanya akan langsung memberikan makanan ke Tang Wulin. Ada beberapa kesempatan Tang Wulin berencana untuk berbagi makanan dengan Si E. Si E. dan Su Lizi, tetapi ia bertemu dengan tatapan tajam Gu Yue. Tatapannya akan menyebabkan Su Lizi dan Si E. Si lari. Sejak kejadian itu, makanan yang dibawa oleh Gu Yue semata, mata ditujukan untuk Tang Wulin. Kamu belajar bagaimana mengoperasikan Mesya? Gu Yue bertanya pada Tang Wulin dengan tatapan bingung. Iya, aku ingin mencobanya. Master Armor Pertempuran dan Master Mesya bukanlah profesi yang saling bertentangan. Keduanya bisa digabungkan. Ini juga merupakan seperangkat perlindungan tambahan untuk memiliki kemampuan ekstra. Jangan lupa bahwa aku juga ingin mendaftar di militer suatu saat nanti. Militer memprioritaskan Mesya. Bagaimana aku bisa membangun diri aku di militer jika aku bahkan tidak tahu bagaimana mengoperasikan Mesya sama sekali? Petik 2 Aku melihat. Aku hanya khawatir kamu akan membuang, buang waktu. Gu Yue berbicara dengan sedikit enggan. Tang Wulin tertawa. Itu tidak akan terjadi. Aku selalu bermimpi menjadi Master Mesya sejak aku masih muda. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi Master Armor Perang sama sekali ketika aku masih muda. Aku bahkan tidak mengerti konsep menjadi Master Armor Tempur. Tempat aku dilahirkan, tempat aku berasal, impian setiap anak laki, laki adalah dapat mengoperasikan Mesya dan berlari di langit di masa depan. Petik 2 Gu Yue tertawa kecil. Sangat baik, sesuai keinginan kamu. Kelas diberhentikan. Shen Yi mengumumkan pemberhentian kelas dari podium. Dia memimpin dengan membuka pintu guru sebelum dia keluar. Namun, dia berhenti berjalan sesaat setelah pintu dibuka karena seseorang berdiri di luar. Selamat siang guru itu adalah seorang gadis berambut perak yang sangat cantik yang dengan hormat memberi hormat kepada Shen Yi. Shen Yi bertanya dengan tatapan bingung. Tidak, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu mencari aku? Naer menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke dalam. Jantung Shen Yi tersentak dan berbalik untuk melihat ke kelas. Secara alami, dia berkenalan dengan Naer karena dia adalah pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Naer dikenal sebagai jenius nomor satu di pelataran dalam dan akan dibudidayakan untuk memasuki Pavilion Dewa Laut di masa depan. Bahkan para jenius dapat dibagi menjadi beberapa kategori berbeda. Dia mampu dipilih oleh Master Pavilion Dewa Laut saat ini. Ini saja sudah membuktikan kejeniusannya. Dia mencari seseorang di kelas satu, mungkinkah ada seseorang yang dia kenal di kelas ini? Shen Yi melangkah pergi tetapi tetap diam karena dia ingin melihat orang yang mampu menerima kunjungan dari Naer, yang juga dikenal sebagai putri kecil dari pengadilan dalam. Saat dia melangkah pergi, para siswa dari kelas satu yang sedang bersiap untuk meninggalkan kelas menyadari Naer berdiri di pintu, mengenakan senyum yang indah di wajahnya. Hampir setiap orang yang melihatnya berhenti berjalan secara tidak sadar, terutama para siswa. Masing, masing dari mereka menatapnya dengan bingung, J, dia terlalu cantik. Selain itu, dia tampak seusia dengan orang lain. Naer sangat indah, dia sangat cantik, dia membuat mata semua orang berbeda. Dia menjadi pusat perhatian bagi seluruh hadirin dalam sekejap mata saat dia berdiri di sana. Saat orang lain melihat Naer secara alami ketika Tang Wulin melihatnya juga, ada kejutan di matanya saat dia berjalan ke arahnya. Naer, mengapa kamu datang ke sini? Kata, kata Tang Wulin segera mengkonfirmasi bahwa dialah yang Naer cari. Para siswa di seluruh kelas sekarang mengenakan ekspresi yang sama sekali berbeda di wajah mereka ketika menatapnya. Selain dari Tang Wulin, hanya Xie Xie yang pernah bertemu Naer sebelumnya. Dia menatap Naer sebelum mengubah arah tatapannya ke arah Gu Yue dengan alis yang sedikit terangkat saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah lagi. Tang Wulin segera berjalan ke luar kelas ketika Naer mendekatinya. Dia mengambil lengannya sementara dia memanggilnya dengan manis, Saudaraku, aku di sini karena aku merindukanmu, bukan, apakah ini tempat kalian semua belajar? Ini adalah tempat yang sangat besar, butuh waktu lama sebelum aku menemukan kelas kamu. Ada keributan di dalam kelas, saudara, kakak Tang Wulin? Saudari ke monitor kelas. Hei cantik, senang bertemu denganmu. Aku yang Niansia, teman dekat monitor kelas. Yang Niansia yang bertubuh besar mendorong yang lain pergi saat ia berlari keluar dari kelas. Dia memperkenalkan dirinya kepada Naer dengan ekspresi sederhana dan jujur. Tang Wulin memutar matanya, sejak kapan mereka teman baik, muka dua orang ini sama sekali tidak jauh dari miliknya. Naer tersenyum, senang bertemu denganmu. Aku Naer. Senang bertemu denganmu, Naer. Aku Luo Guixing. Luo Guixing muncul di sebelah sisi lain Tang Wulin dengan kilatan perak. Dia telah menggunakan retret tata ruang untuk mengejutkannya. Senang bertemu denganmu, jawab Naer dengan senyum yang sama. Para siswa laki, laki berlari dengan cepat satu demi satu. Di usia yang begitu muda, bagaimana mereka bisa menyadari cara-cara pria harus menjaga diri? Naer benar. Benar terlalu cantik. Terlebih lagi, dia sangat baik, lembut, dan hangat. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kesombongan di udara di sekitarnya. Siapapun yang menyapanya akan mendapat senyum manis sebagai balasan. Membuat para pria muda yang bersemangat dan bersemangat ini menatap dengan kagum. Cukup, kalian semua. Ayo pergi. Tang Wulin mengangkat tangannya dan mendorong teman, teman sekelasnya saat dia menarik Naer dan berjalan keluar. Yang Nian Sia berbicara dengan sangat serius ketika dia menatap dengan penuh kasih setelah mereka pergi. Monitor kelas adalah kakak aku sejak hari ini dan seterusnya. Aku akan bekerja keras untuk menjadikannya kakak ipar aku. Persetan, tak tahu malu. Kakak ipar laki, laki, dia milikku. Kelas satu kelas pecah berantakan sekaligus. Sen Yi menyaksikan Tang Wulin dan Naer pergi. Wajahnya penuh keheranan. Saudara, Naer adalah saudara perempuan Tang Wulin. Mereka tidak terlihat sama sekali. Tang Wulin menarik Naer saat mereka berjalan keluar dari gedung akademik untuk tiba di Spirit Ice Plaza. Naer, kamu benar, benar diterima dengan baik. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat Naer tersenyum manis padanya. Tidak hanya teman, teman sekelasnya yang berperilaku seperti itu, bahkan para siswa dari kelas yang berbeda yang mereka temui di sepanjang jalan memberi hormat kepada Naer dengan mata mereka. Tang Wulin yang lengannya dipegang oleh Naer di sisi lain juga menerima tatapan yang sangat iri. Nah terkikik, saudaraku, apakah kamu tidak suka ketika aku melakukan ini? Jika memang seperti itu, aku tidak akan datang dan mencari kamu di sini di masa depan. Kita bisa mengatur tempat untuk bertemu. Aku selalu sibuk berkultivasi pada hari. Hari biasa sehingga aku hanya bisa keluar seminggu sekali. Apakah boleh jika kita bertemu setiap Rabu sore setelah ini? Kamu bisa membawakanku makanan lezat? Baiklah, Tang Wulin mencubit hidung Naer dengan penuh kasih sayang. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Kamu bisa mengaturnya sendiri? Aku akan mengisi sendiri sampai kamu bangkrut. Nah membuat pernyataannya dengan penuh semangat. Ayo pergi, hati Tang Wulin selalu terasa hangat setiap kali dia bersama Naer. Dia selalu bisa mengingat bagaimana seluruh keluarganya menjadi satu ketika dia masih muda. Penampilan Na mencairkan kedinginan dan kesepian di lubuk hatinya. Dia adalah satu hal yang paling menenangkannya. Dia tidak berkultivasi sore itu. Ketika dia kembali di malam hari, dia pergi ke tempat kultivasi khusus untuk mengolah kekuatan jiwanya secara langsung. Di pagi hari pada hari berikutnya, Tang Wulin merasa ada sesuatu yang salah dengan suasana di kelas saat dia melangkah. Suara mendesing, setidaknya 2 per 3 siswa laki. Laki di kelas berdiri dan secara kolektif membungku ke arahnya saat mereka berharap, Selamat siang, kakak. Sudut bibir Tang Wulin berkedut tak terkendali. Apa yang sedang terjadi di sini? Kamu masing, masing, skram. Jauh, Tang Wulin menjawab dengan tidak menyenangkan sebelum kembali ke tempat duduknya. Kakak, ambil air. Seseorang segera mengirim air. Kakak, makan makanan ringan. Sudah cukup, kalian semua. Tang Wulin face palmet, kakak laki. Laki, kapan air datang lagi? Haruskah kita menetapkan tanggal untuk makan nanti? Tentukan tanggal. Pantatku. Tepat pada saat ini, suara dingin yang dipenuhi amarah tiba. Tiba meledak. Guyue tiba. Tiba membanting meja saat dia berdiri. Sementara kekuatan roh yang berfluktuasi dan kuat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi meletus. Oke sekarang kita lanjutkan ke part berikutnya. Mengisahkan Wulin yang berusaha menjelaskan kepada Guyue, bahwa Naer adalah adiknya. Suasana di seluruh kelas satu sepertinya tiba, tiba berubah tegang. Origin energi dari berbagai atribut berkumpul menuju kelas satu dengan kecepatan kilat. Ada sederetan lampu berwarna yang berkilauan tak jelas di mata Guyue. Kemudian, kekuatan yang kuat tiba, tiba meletus dari tubuhnya. Bahkan Tang Wulin yang duduk di sampingnya merasa sedikit kehabisan nafas. Dia sangat kuat, apakah ini kekuatan Guyue yang sebenarnya? Tang Wulin tahu sejak dulu bahwa Guyue selalu menahan diri ketika mereka saling bersaing. Dia hampir tidak akan pernah menyerang dengan kekuatan penuh sementara pancarnya hampir selalu disembunyikan oleh Tang Wulin. Namun, dia tahu selama ini bahwa dia tidak pernah menjadi lawan yang layak melawan Guyue jika mereka bertarung secara langsung. Pada saat ini, kekuatan di dalam tubuh Guyue tiba, tiba meletus. Semua orang langsung kaget. Bahkan wusi duo yang baru saja masuk ke kelas merasa takut tertulis di seluruh wajahnya. Aku pikir dia belum mencapai status sebagai master jiwa 4, cincin. Bagaimana kekuatan dari tubuhnya bisa begitu kuat? Petik 1 Guyue, mereka hanya bercanda, Tang Wulin menarik lengan Guyue. Guyue mengayunkan tangannya dan melemparkan tangannya saat dia menjawab dengan nada dingin, bodoh, dia duduk setelah mengatakan itu, wajahnya terlihat dingin dan acu tak acu. Apa yang terjadi? Tang Wulin berbalik dan menatap si E.C.E. yang duduk di sisi yang lain, apa yang terjadi? Siapa di antara kalian yang memprovokasi Guyue? Petik 2 Otot Otot di wajah si E.C.E. menegang sementara Su Siaoyan yang duduk di sisinya yang lain hampir tertawa. Su Lizzy adalah yang paling jujur, dia langsung menunjuk ke arah Tang Wulin. Aku, wajah Tang Wulin dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana aku bisa? Aku bahkan tidak dengan Guyue kemarin? Si E.C.E. menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia terkikik. Kakak laki, laki, di mana kecerdasan emosional kamu? Petik 2 Aku tidak tahu. Yang terbaik adalah kalian semua mulai menjelaskan, Tang Wulin bertanya dengan nada ketidakpastian. Tang Wulin, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padamu? Guyue menarik tangannya dan mengubahnya ke dirinya sendiri. Ada apa? Tang Wulin menatap Guyue dengan tatapan bingung. Gadis itu dari kemarin? Apakah dia adikmu? Saudari biologis kamu? Guyue menatap dengan tatapan terbakar. Iya nih. Dia adalah saudara perempuanku. Meskipun dia bukan saudara kandung aku tetapi dia tidak berbeda dari satu saudara perempuan. Aku menjemputnya dari jalanan ketika dia masih muda. Tang Wulin menjelaskan. Dia hanya adikmu. Guyue bertanya sekali lagi dengan seksama. Kali ini Tang Wulin akhirnya mengerti. Dia tiba, tiba merasa bingung apakah harus tertawa atau menangis sekaligus ketika dia menjawab. Ada apa denganmu? Apakah kamu stres? Adikku cantik? Bukan, tentu saja dia hanya saudara perempuanku. Apalagi yang bisa dia lakukan selain saudara perempuanku, dia baru berusia 12 tahun. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kalian semua binatang buas tidak diizinkan berfantasi tentang adikku. Lain, aku akan mengalahkan kamu semua sampai mati. Kalimat terakhirnya adalah untuk siswa lain di kelasnya. Dia baru, 12 tahun, dia cukup berkembang, yang Niansia tidak bisa menahan diri untuk bergumam sendiri sebelum melihat tatapan tajam Tang Wulin. Monitor kelas aku yang buruk, aku bisa menunggu, aku bisa menunggu sampai kakak kamu berusia 18 tahun. Kamu akan menunggu kalau begitu. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan ketika Nair berusia 18 tahun. Nair adalah siswa dari Akademi Srek juga. Hanya dia yang berasal dari pelataran dalam. Jadi, jika kamu berpikir bahwa kamu pantas mendapatkannya, kamu harus memberikan semua yang kamu miliki kultivasi kamu. Tang Wulin berbicara dengan senyum di wajahnya. Aku akan memasuki pelataran dalam. Tidak heran dia bisa masuk ke Akademi. Anehnya, dia dari pengadilan dalam. Petik 2. Monitor kelas, kamu bukan orang yang tulus. Metode motivasi kamu juga, namun, aku akan menyerah padanya dan mencoba level terbaik aku untuk bekerja keras dan masuk ke pengadilan batin. Petik 2. Baik, sekarang, semuanya diam, kelas akan segera dimulai. Tang Wulin dapat melihat bahwa Wu Zhang Kong sudah berada di luar dan berjalan ke kelas. Setelah itu, dia mengintip Gu Yue yang duduk di sisinya. Ekspresinya sudah banyak tenang, namun, dia masih duduk diam di sana dengan ekspresi serius terpampang di wajahnya. Tang Wulin menabrak bahunya dengan lembut. Dia tertawa pelan. Apakah aku benar bahwa kamu merasa cemburu sekarang? Pergi, Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu? Kami masih muda, dan prioritas utama kami sekarang adalah untuk mempelajari dengan benar apa yang harus kami lakukan sehingga kami dapat meningkatkan diri setiap hari. Kami bahkan belum berusia 15 tahun. Pergi, apa yang kamu pikirkan dalam pikiranku? Petik 2. Baik, tidak ada apa. Apa, Tang Wulin berbalik berusaha untuk menahan dirinya agar tidak tertawa. Wu Zangkong berjalan ke belakang podium. Dia melihat seluruh kelas dan bisa merasakan bahwa suasana hari ini jelas tidak biasa. Dia kemudian menemukan bahwa beberapa orang tampaknya sangat perhatian hari ini, yang lain terutama fokus dan penuh perhatian. Sementara mereka mendengarkan pelajarannya dengan sangat serius. Akan ada kelas praktis mesya hari ini di sore hari. Kepada siswa yang mendaftar, ingatlah untuk datang lebih awal. Kelas dibubarkan. Tang Wulin meregangkan tubuhnya. Ada kelas praktis mesya sore ini tetapi dia sudah belajar beberapa dasar mengoperasikan mesya. Mengoperasikan mesya jauh lebih sulit dari apa yang dia bayangkan. Satu, satunya keunggulan yang dimilikinya adalah bahwa ia adalah seorang guru jiwa dengan esensi darah yang melimpah sehingga bobot dan dampak dari mesya tidak terlalu memengaruhi dirinya. Gu Yue, mari kita makan siang di kafetaria nanti. Tang Wulin memanggil Gu Yue. Hmm, jawab Gu Yue, Sye Sye, Siaoyan, Singlan, Lizzy, bergabunglah dengan kami. Tidak, terima kasih. Aku pergi ke Tang Sekte di sore hari. Aku akan makan siang di sana. Sye Sye adalah yang pertama menolak tawarannya. Su Lizzy menjawab, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Sister Singlan, kalian pergi saja. Su Sye Oyan kemudian menjawab, aku juga harus mengurus beberapa hal, kelas desain aku malam ini sangat penting, aku akan makan sebentar sebelum bersiap kembali. Aku akan pergi ke kelas praktis mesya sore ini juga. Semua orang ini menjauh, Tang Wulin merasa sedikit terdiam. Dia hanya bisa pergi ke kafetaria bersama Gu Yue. Apa yang kamu miliki, aku akan pergi dan mengambil makanannya, Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. Apapun akan dilakukan, Gu Yue tampaknya sudah kehilangan amarah yang dia miliki di pagi hari sejak dia terdengar agak tenang, Tang Wulin bahkan bisa merasakan kelembutan dalam suaranya. Makan adalah masalah yang sangat penting bagi Tang Wulin, dia bisa menyapu bersih setiap hidangan yang tersedia dan makan dengan cara yang riang setiap hari. Tentu saja, selera makan Gu Yue tidak ada bandingannya dengannya. Gu Yue menunggu sampai Tang Wulin selesai makan sebelum dia mengeluarkan sepotong tisu dan berkumpul untuk menyekam mulutnya. Dia melakukan tindakan ini dengan cara yang sangat alami. Seolah, olah dia sudah melakukan ini sebelumnya di masa lalu selama ratusan dan ribuan kali, Tang Wulin tertegun. Ayo pergi, kembali dan istirahat sebentar. Aku pikir kamu masih memiliki kursus praktis Mesya di sore hari, Gu Yue berdiri dan memimpin jalan keluar. Apakah dia, merasa tidak aman? Sudut bibir Tang Wulin melengkung. Dia berjalan cepat untuk menyusulnya sehingga mereka bisa berjalan berdampingan. Itu sangat sunyi di asrama siswa yang bekerja. Hanya pintu Yuanen Yehui yang ditutup. Dia mungkin ada di sana. Namun, yang lain mungkin tidak di asrama. Gu Yue, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada aku? Tang Wulin menarik Gu Yue berhenti ketika dia berjalan ke depan kamarnya. Bukan apa, apa, Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tang Wulin tersenyum. Itu benar. Naer hanya adik perempuan aku. Petik 2 petik 1. Gu Yue berbalik dan menatapnya. Ingat kata, katamu. Dia kembali ke kamarnya setelah mengatakan itu. Tang Wulin menggosok hidungnya dan kembali ke kamarnya juga. Meditasi adalah cara terbaik untuk beristirahat. Ada tempat khusus untuk kelas praktis Mesya. Arena percobaan Mesya terletak di bagian barat daya Akademi Shrek. Ada total selusin siswa dari kelas 1 yang mendaftar ke kelas praktis Mesya. Mereka sudah berkumpul dan berdiri di barisan horizontal. Guru yang akan mengajar mereka di kelas praktis ini adalah seorang pria paruh baya yang tinggi, besar, dan bernama Duan Sang. Selamat siang, guru. Semua orang memberi hormat kepada Duan Sang di bawah bimbingan Tang Wulin. Duan Sang berbicara dengan suara gemuruh yang dalam, kami akan melanjutkan pelatihan kami dalam operasi dasar Mesya di kelas praktis Mesya hari ini. Baiklah, naik Mesya kamu dan nyalakan peralatan komunikasi. Petik 2. Iya nih. Semua orang berbalik dan berlari menuju Mesya mereka. Mesya yang digunakan untuk pelatihan berwarna putih dan merupakan Mesya paling dasar. Tingginya 20 meter dan beratnya sekitar 10 ton. Juga, mereka tidak memiliki senjata yang terpasang pada mereka dan cukup lapis baja. Armor dada di depan dada Mesya terbuka untuk mengungkap kokpit pilot. Kelompok itu hanya bisa memasuki kokpit dengan naik ke dalamnya. Tang Wulin memasuki kokpit Mesya dan dengan terampil menekan tombol, menyebabkan pembukaan kokpit untuk menutup. Sebuah helm turun bersama dengan sejumlah cincin paduan yang sesuai yang menempel di anggota tubuhnya. Di dalam kokpit ada keyboard mini di depan tangannya yang bisa dia operasikan untuk melakukan beberapa kontrol tambahan untuk Mesya. Metode yang paling penting untuk mengoperasikan Mesya saat ini adalah menggunakan gerakan tubuh seseorang untuk melakukan kontrol atas Mesya. Kemudian, orang perlu memanfaatkan sirkuit inti serta poros penggerak yang terhubung untuk menggerakkan Mesya. Dengan keyboard di bawah telapak tangan pengguna, berbagai fungsi di Mesya dapat diaktifkan. Peralatan komunikasi nomor satu dihidupkan sepenuhnya. Tang Wulin menyalakan peralatan komunikasi di dalam Mesya,nya sebelum menghubungkan dirinya ke saluran publik. Segera, semua 15 siswa yang berada di kelas praktis Mesya selesai menyalakan peralatan komunikasi mereka. Sangat baik. Sangat penting bagi seseorang untuk menguasai keseimbangan dalam pengoperasian Mesya. Aku menjelaskan dalam pelajaran terakhir bahwa kamu semua harus terlebih dahulu menganggap Mesya sebagai bagian dari kamu. Pikirkan Mesya sebagai perpanjangan dari tubuh kamu. Bagaimana kamu bisa mengoperasikan Mesya dengan tangkas? Kamu semua harus gesit terlebih dahulu. Kamu harus bisa merasa seperti kamu tumbuh 10 meter lebih tinggi. Peralatan bantu Mesya kami sangat sensitif. Setiap dan semua gerakan kecil yang kamu lakukan akan memengaruhi gerakannya. Itulah sebabnya kita harus terlebih dahulu menguasai keseimbangan dan akurasi yang diperlukan dalam mengoperasikan Mesya. Ikuti langkah aku dengan tepat. Angkat kaki kiri kamu. Terima kasih.